Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, jumpa lagi dengan saya Haris di channel Youtube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi terkait banyak sekali keluhan dari masyarakat ya, karena akhir-akhir ini pada bulan Januari ini, banyak sekali media sosial yang menginformasikan bahwasannya Bansos PKH, Bansos BPNT itu sudah mulai dicairkan, baik informasi di Facebook, di Youtube, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali channel-channel Youtube yang juga menginformasikan bahwasannya PKH hari ini cair, dan lain sebagainya. Namun setelah masyarakat atau penerima Bansos itu sendiri mencoba untuk cek Bansosnya di kartu KKS, ternyata belum ada saldo Bansos yang masuk sepeser pun. Sehingga membuat masyarakat atau penerima Bansos ini merasa kecewa dan merasa dibohongi oleh adanya informasi terkait pencairan Bansos tersebut. Lantas bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh masyarakat atau oleh penerima Bansos terkait adanya informasi-informasi pencairan Bansos PKH ataupun BPNT? Dan bagaimanakah cara yang valid untuk mengetahui apakah Bansos PKH atau BPNT ini sudah benar-benar cair? Nah, kita akan temukan semua jawabannya pada video kita kali ini. Seperti biasa, mohon nanti videonya jangan dipercepat ya, agar informasi yang diperoleh tidak setengah-setengah, dan agar tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silahkan disimak informasi lengkapnya. Jadi, sopan itu dan semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal video, bahwasannya pada video kita kali ini kita akan membahas terkait fenomena di masyarakat ya, atau fenomena di media sosial, terkait banyak sekali informasi yang memberitakan bahwasannya Bansos, baik itu PKH, BPNT, dan lain sebagainya, sudah mulai dicairkan pada bulan Januari ini. Tapi setelah dicek oleh penerima Bansos ya, ternyata Bansosnya itu belum masuk sama sekali di kartu KKS. Sehingga membuat banyak sekali penerima Bansos ini kecewa ya, terhadap informasi yang diberikan, dan mereka mengira bahwa informasinya itu tidak valid. Kira-kira kenapa kok banyak sekali informasi yang beredar di media sosial, namun beritanya ternyata tidak benar? Jadi gini ya, sopan itu dan semuanya, berita yang beredar di media sosial ya, baik di Facebook, di Youtube, dan lain sebagainya, kebanyakan itu menggunakan thumbnail ya, thumbnail itu adalah judul depannya, seperti cover pada sebuah berita ya, di sana ada judulnya ya, juga ada tambahan gambar yang mendukung berita tersebut, di mana di sana kebanyakan dari kreator atau pembuat berita itu memang sengaja membuat beritanya itu lebih menarik. Sehingga pada judulnya itu diberi bahwasannya, Bansos PKH atau BPNT sudah cair, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya jelas untuk menarik minat pembaca atau minat pemirsa ya, sehingga banyak yang menonton, banyak yang membaca ya, informasi yang diberikan, seperti itu. Efeknya apa? Ketika banyak sekali orang yang membaca atau menyimak informasi tersebut, maka jelas akan meningkatkan rating dari channel atau dari si pemberi berita. Kalau ratingnya naik, tentu nanti pendapatan dalam segi finansial atau pendapatan dalam hal adsen ya, itu juga akan meningkat. Namun, kebanyakan dari informasi yang beredar ya, ternyata setelah dicek isi di dalamnya atau isi dalam berita ya, ternyata informasi yang diberikan berbeda jauh dengan judul yang di awal. Sehingga judul dengan isi informasinya itu kebanyakan berbeda. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya pemirsa atau yang menyimak informasi tersebut tidak memperoleh apa yang mereka harapkan. Maka dari itu, saran dari saya ketika ada informasi atau judul-judul ya, di media sosial, di Facebook, dan sebagainya, silakan Anda jangan sampai melihat dari judulnya saja ya. Jangan sampai melihat dari judulnya saja. Coba disimak dulu isi informasinya apa. Apakah menerangkan terkait pencairan? Apakah di sana menerangkan terkait hal-hal yang lain ya? Sehingga nanti kesimpulan bisa Anda tarik apabila informasinya sudah Anda simak hingga tuntas ya. Lalu ada pertanyaan juga yang muncul ya, terkait Bansos. Bagaimanakah cara mengetahui Bansos PKH itu cair atau tidak ya? Jadi perlu digarisbawahi. Kami selaku SDM ya, SDM dari Bansos PKH itu tidak mengetahui secara pasti ya. Kapan kira-kira nantinya PKH pada termin 1, tahap ke-1 ini akan dicairkan. Jadi kami tidak tahu tanggalnya ya, harinya karena pencairan itu kita mengacu pada SK dari Kemensos ya. Karena pencairan PKH itu acuannya adalah SK dari Kemensos. Apabila Kemensos belum ada SK yang turun ya artinya memang Bansosnya belum bisa turun. Tapi kalau sudah ada SKnya, nah itu kami bisa memberikan informasi ya kepada KPN, kepada masyarakat bahwasannya Bansosnya itu sudah mulai dicairkan. Meskipun SDM tidak ada yang mengetahui tanggal pastinya itu kapan, harinya kapan, jam berapa, tapi ternyata ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah Bansos PKH itu sudah cair atau belum. Jadi ini hanya mengetahui, oh cair tidaknya Bansos gitu ya. Jadi ada dua cara yang mengetahuinya. Yang pertama yakni menunggu informasi dari pendamping apabila SK pencairannya sudah turun. Jadi informasi yang pertama ini tentu mengacu pada surat dari Kemensos ya. Apabila sudah ada surat pencairan dari Kemensos, itu biasanya pendamping membantu menginformasikan kepada masyarakat terkait Bansos PKH yang sudah mulai dicairkan. Sehingga masyarakat sebagai penerima Bansos bisa cek Bansosnya di kartu KKSnya masing-masing. Cara yang kedua untuk mengetahui apakah Bansos PKH itu sudah cair atau belum, yakni dengan cara cek secara mandiri di ATM. Atau apabila Anda tidak ingin ribet ya bolak-balik di ATM, Anda bisa menggunakan fitur namanya SMS Banking. Jadi tiap-tiap KPM bisa aktifasi fitur ini diperbankan dengan mendaftarkan nomor HP-nya. Berikut juga Anda jangan lupa membawa kartu KKS dan buku rekeningnya ya ke bank penyalur terdekat di daerah Anda. Silahkan didaftarkan pada fitur SMS Banking. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ketika ada dana yang masuk ke rekening KKS Anda, Anda mendapatkan notifikasi berupa SMS bahwasannya ada saldo dana yang masuk. Seperti itu. Nah tadi itu terkait apa namanya informasi seputar pencairan. Berikutnya terkait bagaimanakah cara cek Bansos itu sudah cair atau belum. Nah ini yang ketiga yang juga sering ditanyakan ya terkait saldo Bansos yang masih saja kosong. Ini juga perlu diperhatikan ya oleh penerima Bansos ya bahwasannya bantuan sosial itu sifatnya membantu ya. Jadi jangan sampai terlalu berharap lebih akan bantuan sosial. Nanti kalau ternyata Bansosnya tidak bisa cair karena suatu sebab nanti akan kecewa ya gitu ya. Makanya jadikan Bansos ini sebagai motivasi. Jadi motivasi agar Anda nanti bisa lebih giat dalam bekerja, lebih rajin dalam mencari nafkah. Dan kami selaku SDM juga turut mendoakan kepada Anda semua ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa mentas dari kemiskinan dan tidak ketergantungan akan bantuan sosial. Tentunya kami dari SDM juga sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan Anda lancar dalam mencari rejeki dan diberikan kesehatan. Baik Sobat Niti dan semuanya. Mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.